JAKARTA BIN Jakarta BIN menjadi kampiun di Proliga Putri 2024. Namun tidak mudah bagi Megawati Hangestri dan kawan-kawan, untuk bisa mencapai gelar juara ini. Karena lawannya, Jakarta Electric PLN, lebih dulu mendapatkan match point. Keberuntungan, ataukah memang mental para pemain BIN, yang akhirnya mampu mengatasi pertandingan final ini dengan kemenangan, dan pasti peran pelatih dan strategi dari Coach Danai asal Thailand ini juga sangat luar biasa. Dan apakah Proliga tahun 2025 musim mendatang, Jakarta BIN akan sehebat ini? Pasalnya, penentu kemenangan Jakarta BIN dan pemain terbaik Proliga 2024 yaitu Megawati Hangestri akan meninggalkan Jakarta BIN, karena harus bergabung dengan Red Spark di Liga Voli Korea. Saat ini, Jakarta BIN punya tiga pemain opposite yang memiliki kualitas cukup apik di Proliga, selain Megawati. Yang pertama ada nama Dian Wijayanti. Dian menjadi salah satu pemain senior di Jakarta BIN. P. Voli kelahiran tanggal 5 September tahun 1994 tentunya memiliki banyak pengalaman di Proliga dan juga pernah tampil bersama timnas Voli Putri Indonesia. Dian muncul pertama kali ketika membela Jakarta Electric PLN pada Proliga 2015. Selain itu, Dian Wijayanti juga pernah membela Jakarta Popsi Popol 1 dan Bandung BJB tanda mata. Sebagai opposite, Dian juga pernah tampil di turnamen internasional, seperti Sifilik dan juga kejuaraan bola voli antar klub Asia. Selain Dian, ada nama Alia Anastasia. Alia menjadi pemain di posisi opposite termuda di Jakarta BIN musim ini, pengalaman Alia tak boleh dipandang sebelah mata. Dirinya punya pengalaman tampil membela timnas Voli Putri Indonesia di kualifikasi Olimpiade. Selain itu, Alia juga tampil bersama timnas Voli Putri Indonesia di ajang Sifilik 2023. Sebelum membela Jakarta BIN, Alia juga pernah tampil di Proliga bersama Jakarta Electric PLN dan Jakarta Pertamina Energi. Selanjutnya ada nama Ninyoman Saniawati. Nama Saniawati menjadi lirikan beberapa klub Proliga usai permainan apiknya di ajang Li Foli musim ini bersama Bang Jatim. Dan apakah Jakarta BIN akan mempertahankan tiga pemain ini musim depan, atau memburu opposite baru demi mempertahankan gelar juara Proliga di tahun 2025 nanti? Menurut Anda, siapakah opposite hitter yang layak menggantikan sosok Megawati Hangestri di Jakarta BIN di Proliga musim depan? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih, salam voli mania. Terima kasih telah menonton!